Intro Salam Budaya Ketemu lagi dengan kami Taksaka Setelah sesi sebelumnya kita belajar tentang serat dan perkembangan Aksara Kini kita akan beranjak ke sesi berikutnya Pada sesi kali ini kami harapkan kalian sudah memiliki tabel Bagi yang belum bisa di download pada link deskripsi di bawah ini Oke kita mulai ya Sinau Aksara dan Bahasa Jawa Kuna oleh Bapak Gunawan Agung Sangboto Ini adalah tabel Aksara Kawi standar Dikatakan standar karena gaya dari Aksara modal seperti ini ditemukan cukup lumayan banyak Disini ada berbagai macam seperti vokal, simbol, konsonan, angka, tanda baca dan lain sebagainya Kami harapkan kalian sudah memegang tabelnya ya Mari kita uraikan satu persatu Bagi kalian yang tadi bertanya-tanya apa sih ligatur itu? Ini adalah ligatur Ligatur adalah huruf tertulis yang merupakan gabungan dua huruf atau lebih yang berlainan Di dalam tabel tersebut kita bagi menjadi lima bagian Yaitu Aksara vokal Aksara konsonan Simbol Angka Dan tanda baca Ini adalah kolom dari Aksara vokal Letaknya ada pada sebelah kiri tabel kalian Pada aksara vokal ini terdapat sekitar 16 aksara Mari kita belajar satu persatu Oke ya kita baca ya Nomor satu ini adalah A Nomor dua ada garis panjang di atasnya itu adalah bunyi panjang Atau sebagai tanda dia kritik yang menyatakan bahwa bunyi itu terucap intonasinya agak panjang Seperti A Kemudian nomor tiga ini I Nomor empat ini I panjang intonasinya agak panjang Nomor lima U Nomor enam U U panjang intonasinya Nomor tujuh R Nomor tujuh R Nomor delapan R panjang Intonasinya R nya agak panjang Nomor sembilan L Nomor sepuluh L panjang Nomor sebelas ini adalah E Seperti urutan dari abjad A, B, C, D, E Kemudian nomor dua belas ini adalah I Nomor tiga belas O Nomor empat belas AU Kemudian nomor lima belas ini adalah O Dibedakan ya dengan nomor sebelas ya Nomor lima belas ini O Kemudian nomor enam belas ini adalah O panjang Jadi tanda O titik atas dua seperti itu Itu bukan bunyi O Di dalam jawab kuna tidak ada O Yang ada hanya O Ini adalah bentuk dari aksara vokal yang berdiri sendiri Alias tidak dipasangkan Kemudian ini adalah bentuk ketika aksara tersebut dipasangkan Contoh ligatur disini kita menggunakan K+, J+, P+, dan L+. Apabila nanti hendak menggunakan aksara lainnya Perubahannya hampir sama Hanya saja pada penyandangan A panjang Kalian bisa lihat pada pojok kanan dari tabel kalian Disitu terdapat beberapa varian bentuk penyandangan dari A panjang Untuk selain A panjang Perubahannya tidak terlalu signifikan Oke ini ada sebuah contoh Nah bisa gak kalian bacanya Ini terbaca Ki Diambil dari aksara konsonan K Nomor 1 Yang dipasangkan dengan pasangan I nomor 3 Jadi terbacanya adalah Ki Ini adalah tabel dari aksara konsonan Mari kita uraikan satu persatu ya Nomor 1 ini terbacanya K Nomor 2 Ada desahan H di tengahnya Seperti kata Suka Kemudian nomor 3 ini terbacanya adalah G Nomor 4 Ada desahan H di tengahnya Untuk nomor 5 ini ada N detik atas ini Terbacanya adalah Nga Seperti kata Nga Pusi Kemudian nomor 6 ini adalah Ca Nomor 7 Ada desahan H di tengahnya 8 9 Ada desahan H di tengahnya Kemudian ada N dengan garis melengkung di atas ini Terbacanya adalah Nga Kemudian nomor 11 ini ada Ta titik bawah ini Cara pengucapannya ujung lidah ini ketemu dengan langit-langit atas Seperti Ka Nomor 12 ini terbacanya adalah Ka Ujung lidah menyentuh langit-langit atas Tapi suaranya berhembus keluar Seperti ngabab itu Kemudian nomor 13 ini Da Sama ujung lidah di ketemu dengan langit-langit atas Kemudian nomor 14 Da Sama ujung lidah ketemu dengan langit-langit atas Kemudian nomor 6 15 ini terbacanya adalah Na Jadi ada penekanan ya Na Jadi ujung lidah ini ketemu dengan langit-langit atas juga Seperti kaca telana Kemudian nomor 16 ini terbacanya adalah Ta Jadi ujung lidah ketemu dengan gigi Jadi ujung lidah ketemu dengan gigi Kemudian nomor 17 ini adalah Ta Ada desahan Hanya Kemudian nomor 20 ini Na 21 Pa 22 Pa Seperti ngabab ada tengahnya ada Hanya Kemudian 23 ini Ba 24 Ba Sama ada desahan Hanya 25 Ma 26 Ya 27 Ra 28 La 29 Wa 30 Sia S titik atas ini terbacanya adalah Sia Kemudian nomor 31 ini S titik bawah ini terbacanya adalah Sa Jadi ada desahan H di tengahnya Kemudian nomor 32 ini adalah Sa Sa biasa ya Nomor 33 ini terbacanya adalah Ha Kemudian R ini Ini adalah Repa Kita menyebutnya Repa ya Repa adalah Ra mati yang terdorong naik ke atas Fungsinya kalau di huruf Jawa baru seperti ayar Untuk R ya Untuk R di belakangnya ya Mari kita lanjut ya Ini adalah bentuk dasar dari aksara konsonan Kemudian ini adalah bentuk ketika dia dipasangkan Kemudian penggunaan ligator atau sandangan dari aksara konsonan Ini selalu ada di bawahnya Nah ketika dia dipasangkan Secara tidak langsung dia mematikan unsur vokal yang ada di atasnya Contohnya seperti ini Nah ada yang bisa baca Disini adalah K nomor 1 Yang dipasangkan dengan Sa nomor 32 Terbacanya apa? Kasa? Bukan Ini terbacanya adalah Kesa Seperti yang kita bilang tadi Ketika aksara konsonan ini disandangkan Dia secara tidak langsung akan Mematikan unsur vokal yang ada di atasnya Sehingga terbacanya Kesa Untuk ligator pada konsonan ini Kita hanya memberikan satu saja Alias K plus Penggunaan dengan huruf lain atau aksara lain tetap sama Kira-kira bentuknya juga seperti itu Oke lanjut ya Aksara simbol Ini adalah kolom dari aksara simbol Letaknya ada di tengah dari tabel kalian Aksara ini terbagi dalam 4 bagian Yaitu Anoswara untuk akhiran N Sehingga di dalam tabel ini terbaca K Wisarga untuk akhiran H Sehingga di dalam tabel ini terbaca K Terkadang bentuknya tidak hanya bulat atau titik 2 seperti itu Terkadang ada garis 2 ya Kemudian wirama untuk paten atau pangkon Sehingga dalam tabel ini terbaca K Mati Untuk candra bindu kita skip Karena hampir tidak banyak ditemukan dalam prasasti Candra bindu ini digunakan untuk sebuah mantra Seperti om Ini adalah angka dan tanda baca Disini ada 2 jenis dari angka Apabila kalian tidak bisa menemukan pada bagian atas Kalian bisa mencarinya melalui bagian bawah Kemudian di bawahnya ada tanda baca Tanda baca ini biasanya digunakan di awal Kemudian di akhir kalimat Biasanya Namun terkadang juga ditemukan di tengah kalimat Ini hanyalah contohnya saja ya Kita berikan contoh Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya Apakah untuk penyandangan atau ligatur itu bisa lebih dari satu? Bisa Kita kasih contohnya seperti ini Ada yang bisa baca? Belum? Mari kita uraikan satu persatu Ini 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 Disini ada 3 ekstara yang digabung menjadi satu Kemudian ada ini Dan ini Ini terbahasnya adalah mantiasi Kata mantiasi disini menggunakan aksara ma nomor 25 Lalu ada aksara na nomor 20 yang dipasangkan dengan aksara ta nomor 16 Kemudian dipasangkan lagi dengan aksara ya nomor 26 Kemudian ada aksara sa nomor 32 Yang dipasangkan dengan vokal i nomor 3 pada kolom aksara vokal Kemudian diakhiri dengan simbol wisarga sebagai akhiran H Oke sampai sini Apakah kalian masih bingung? Atau kalian sudah paham? Perlu kami beritahukan bahwa tabel yang kalian pegang atau yang kalian miliki ini Jangan dijadikan patokan murni Karena belum tentu aksara-aksara yang terguruh dalam prasasti Bentuknya akan sama seperti dalam tabel Tabel ini hanya sebagai bantuan saja Kira-kira bentuknya seperti itu Tapi kalian juga pasti akan menemukan beberapa bentuk yang agak berbeda dibandingkan dengan tabel ini Mari kita belajar ya Silahkan menuliskan nama masing-masing Kalian tuliskan sendiri Akan tetapi untuk nama yang mengandung huruf F, K, V, X, dan Z Tidak akan bisa ditemukan Karena dalam aksara jawa kuna yang dasarnya adalah aksara palawa berbahasa sansikerta Tidak ada aksara rekan seperti halnya aksara jawa baru Untuk menulis huruf-huruf serapan dari latin maupun arab Akan tetapi Kalian bisa mengakalinya seperti F bisa menggunakan B Q bisa menggunakan K Kemudian V bisa menggunakan Pal juga X bisa menggunakan Sa Seperti kata Savier kita bisa menuliskannya dengan Savier Kemudian ada Z Seperti contohnya Zainal Biasanya orang jawa menyebutnya adalah Yainal Kita bisa menggunakan Ya Kemudian saya beritahukan lagi untuk aksara jawa Tata-tata cara penulisan huruf jawa itu mengikuti dari bunyi yang dikeluarkan melalui mulut Jadi apa yang terucap dari bibir Apa yang terucap dari mulut Itu yang dituliskan Seperti kata museum Itu tertulisnya bukan museum atau museum Akan tetapi museum Kemudian ada kata Natalia Tertulisnya bukan Natalia Atau Natalia Tetapi Natalia Sesuai bunyi yang keluar dari mulut Oke ya paham ya Silahkan dituliskan nama kalian masing-masing Pertemuan kali ini sayangnya harus berakhir sampai disini Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar membaca dari institusi pendek Jangan pernah menyerah untuk belajar aksara jawa kuna Karena jika bukan kita Siapa lagi yang akan melestarikannya Apakah kita harus menunggu klaim dari negara asing Baru kita melestarikan Tentunya tidak ya Di dalam membelajari aksara jawa kuna Kuncinya adalah niat Jika kita memang bermiat untuk bisa Pasti akan bisa Sampai jumpa di lain kesempatan Dan salam budaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton